Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dan with me bela Kauzi di vlog aku Jadi hari ini nih aku dapet kehormatan untuk jadi salah satu pembicara di Bestari Festival Ini festivalnya kebetulan salah satunya yang mengadakan panitianya adalah temen aku, Mas Fikri Dia yang mengundang aku untuk jadi pembicara Thank you, thank you Sama-sama kak Bisa diceritain dong kak, ke penonton Apa sih kalau Youtube bilangnya subscribe, eh bukan subscriber juga Iya menonton Enirty Jadi ga gila nih ya Bisa jelasin gak acara hari ini tuh temanya apa Terus aku tertarik untuk ngundang aku Sama nanti kita mau ngebahas tentang apa Oke, sekarang ini kan si Bestari Festival kita dapat kesempatan, kami tuh dari namanya Sadar Nusantara atau Samustra. Nah, Samustra dikasih kesempatan di Bestari Festival bikin stage ini. Aktivitas kita tuh ada tadi, udah memuluk pohon, terus kemudian kami ada ruang tenang di dalam buat meditasi, terus satu lagi sadar berdialog. Ini aku mengundang kamu karena aku melihat Bella cukup konsisten nih di konten budaya gitu. Dan permasalahan orang-orang yang konser di budaya itu kan kayak merasa jalan sendirian ya, kayak di supportingnya tuh ya dia lagi, dia lagi gitu. Makanya kita bikin tema sadar gak sadar kita gak sendirian. Nah, nanti di dialog nanti itu kita akan ngobrolin gimana sih caranya Bella itu untuk memanifestasikan konsernya Bella di budaya. Iya, kayak gitu kita akan lengkap nih nanti di dialog gitu, bareng sama dua narasumber yang lain gitu. Sampai nanti teman-teman bisa tau gitu, dan teman-teman yang datang disini juga bisa tau bahwa melakukan inisiasi budaya itu tuh memang perlu support. Dan Bella juga harus tau, gila sendirian gitu, ternyata nanti mungkin di dalam banyak orang juga yang akhirnya juga ikut tahu dan ikut support gitu. Tujuannya itu sih sebenernya. Iya, siapa tau aja bisa terlahir kolaborasi-kolaborasi yang positif ya. Iya, pasti, itu tujuan utamanya gitu. Iya, banget. Thank you. Iya, sama-sama. Makasih gitu aku udah diundang. Iya, ayo. Pokoknya udah gak sabar banget ikutin acara hari ini. Nanti kalian lihat aja seperti apa keseluruhan dari Best Eye Festival 2024. Oke guys, sekarang aku udah ada di depan. Teter Salihara. Jadi ini ada stage-nya ada dua ya, Sadar Stage dan Best Tari Stage. Aku gak tau apakah di dalam nanti aku di stage sebelah mana gitu ya. Ngomongnya gitu, talk show-nya. Nanti kita lihat aja di dalam tuh katanya banyak banget tempat-tempat yang seru. Kita juga bisa ada kayak tempat buat meditasinya gitu. Tadi sini ceritainnya gitu. Kalau misalnya mau tau kayak gimana di dalam langsung aja ikutin aku. Kita masuk sama-sama ke dalam. Let's go! Nah guys, ternyata di dalam stage ini banyak banget yang seru yang bisa kita kunjungin dan kita lihat gitu ya. Salah satunya adalah ini namanya Mestakula Wellness Space. Dan aku udah ditemani sama Kak Yovita yang akan menjelaskan ya di sini apa aja sih aktivitinya. Oke, thank you Bella udah mampir. Walaupun nanti speaker dulu ya. Nanti aku nonton sesinya. Siap. Ini Mestakula ini jadi soft launch baru banget keluar. Sebenernya dia gak hanya space offline aja tapi dia platform. Sebenernya untuk membantu kayak Bella-Bella gini. Aku-aku gini temen-temen kita yang emang daily tuh kayak stressful. Kayak kan pasti banyak layak tekanan kerjaan. Mental health issue. Iya, true. Jadi kita tuh salah satu cara kayak bengkel manusia lah. Jadi masuk sini bisa kita bantu. Mau apa? Kayak mindfulness. Ntar ada kayak daily affirmation, meditasi kita bantuin di situ. Oke. Nah tapi di event ini kita mau bantu temen-temen untuk jadi mengwujudkan aspirasi hidup dia. Dengan manifestation box ini. Manifestation box. Yes, udah biasa belum? Manifestasi dengan istilah manifestasi. Iya, iya. Right, right. Nah filosofinya manifestasi box ini. Jadi kita udah tulis nih apa yang kita pengen. Masukin sini ya udah, lupain aja. Let it flow. Let it go, let it flow. Biarin nanti universe atau Tuhan itu kasih sesuai waktunya. Jadi jangan diarepin. Nah sekarang Bella cobain langsung. Semacam doa-doa harapan. Betul, doa harapan tapi anggap sudah terjadi ya. Jadi itu kuncinya manifestasi itu harus sudah terjadi. Oh, oke. Kesannya sudah terjadi walaupun belum ada di hidup kamu sekarang. Iya, oke. That's interesting. Yes. Oke. Boleh tulisnya? Boleh, boleh. Dan tulis jangan lupa your feeling ketika ngalamin itu. Contoh, contoh ya. Aku ini biasanya selalu tulis. Jovita, lagi terbang bisnis kelas ke Sydney bersama orang yang aku sayang. Aduh happy banget. Nah itu tulis perasaannya. Harus ada perasaannya. Karena kuncinya kita ngirimin sinyal ke semesta itu adalah perasaan kita. Iya. Ya, jadi itu. Harus boleh coba. That's why we call it manifestation. True, true. Say thank you to the universe. Nice. Udah mengalami itu. Kejadian berarti ya? Betul. Kita membayangkan kejadian. Kejadian, or things, or people. Bebas. Bebas, bebas, bebas. Kayaknya banyak nih. Banyak sekali. Kalau kurang kertas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Have a nice day. Have a nice day. Ayo kita ke dalam lagi. Dalam ada apa? Banyak ya kak ya? Banyak. Oke. Teman-teman di daerah itu kalau punya ide sesuatu, akan lebih cepat bisa mempengaruhi pemerintah daerahnya, menurutku. Yang paling pertama cukup, setelah saya pelajari soal Pontus yang membuat album itu, kembali ke titik 0, adalah saya tidak harus begitu. Jadi, growth itu tidak selalu ke atas. Tapi saya membayangkan diri saya ini bukan bangunan yang dibikin levelnya semakin tinggi, tapi seperti ranting yang mencari matahari untuk bisa terus hidup. Waduh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya penonton nggak gitu. Baiklah, kita agak lebih sedikit santai dari obrolannya. Lagi seharian karena bahas lingkungan tuh berat banget ya. Kita yang menjadi manusia yang punya PR-PR banyak. Tapi untuk menuju kontribusi baik tentu perlu adanya utilisasi komunitas gitu ya. Perlu adanya inisiatif-inisiatif kolektif. Dan yang paling penting adalah kembali ke akarnya gitu ya. Melihat siapa diri kita dan bagaimana budaya kita mempengaruhi perilaku kita. Dan kebetulan di sebelah saya Mbak Bella ini punya program namanya kembali ke akar. Iya. Mau Youtube channel. Silahkan diambil dulu. Lupa ya. Bener. Betul. Biasanya kalau dikasih. Biasanya di TV pake clip-on gitu. Gitu aja. Kalau dikasih mic tuh gue aja pengen nyanyi, Shay. Gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Silahkan Bela bisa cerita dulu. Oke. Gitu aja. Bagu aja itu namanya tuh kembali ke akar. Jadi kembali ke akar itu. Aku pengen kedepannya jadi kayak semacam platform. Bagi orang-orang yang ingin melestarikan budayanya. Sesuai dengan kapasitinya masing-masing gitu. Kayak misalnya bisa jadi entrepreneur. Atau kamu bisa jadi seorang seniman gitu kan. Budayawan. Bahkan mungkin petani gitu ya. Kalau misal kamu masih concern terhadap apa ya. Nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal. Yang berusaha untuk kamu lestarikan. dengan cara yang kamu bisa, itu tuh aku pengen ngangkat orang-orang itu dengan tujuan untuk inspiring each other gitu. Lewat platform aku kembali ke atar. Kenapa namanya kembali ke atar? Karena sebenarnya wisdom di Nusantara kita ini banyak banget gitu. Dan sebenarnya banyak sekali permasalahan di dunia ini, khususnya di Indonesia ya, yang bisa diselesaikan kalau kita kembali lagi kepada akar nenek oyang kita. Kayak kearifan lokal, dan banyak lagi sebenarnya yang bisa dieksplore gitu. Jadi aku berharap platform ini bisa turut mengangkat orang-orang yang masih peduli akan hal itu. Muktangan dulu dong untuk Bella. Mas Yus, namanya sama Samestra. Samestra ini kan sebuah mata kolektif juga gitu ya, dan ingin menyadarkan individu-individu gitu ya, sebelum peduli sama lingkungan, lo sadar dulu sama diri lo sendiri, dan sadar dulu dengan sekitar diri lo sendiri. Mungkin bisa ceritain juga tentang Samestra dulu, Mas Yus. Disitulah justru aku menemukan bahwa sebenarnya manusia itu mempunyai koneksi yang keras dengan lingkungan. Aku tahunya dari mana, justru menariknya aku tahu dari sejarah. Sejarah Indonesia Nusantara. Yang aku ketahui sebenarnya, dari dulu kita selalu diajarkan mengenai keterkaitan kita dengan alam. Tertarik juga memberikan pengayaan perspektif tentang kembali ke akar tadi sih sebenarnya. Marilah bercerita tentang apa yang kita lakukan untuk mengubah setidaknya diri kita sendiri gitu ya. Kalau aku sih melihatnya kembali ke akar adalah, Oke, willingness kita untuk berubah juga perlu juga nih di amplifikasi di platform apapun yang kalian punya gitu. Intinya adalah berceritalah tentang kisah-kisah kalian gitu, gak perlu semua keberhasilan sih menurutku. Nah, dari perspektif jurnalis, bercerita ini tuh penting banget. Apalagi ketika kita sudah menemukan lingkaran sirkel ya, bahasanya sirkel-sirkel yang memiliki pain-point yang sama. Berlari lagi ke Bella-Bella. Kan kalau misalkan kita bikin program tuh banyak banget tantangan dan juga banyak banget obstaclenya. Kan lagi. Mati, mati, mati. Wah, sobotase nih. Pernah merasa sendiri gitu gak sih? Kayak capek banget nih di budaya, apalagi budaya saya paling tahu banget tuh gitu. Waktu itu aja kita mau ada program gak jalan. Mau ada program gak jadi gak jalan. Karena alasannya oh viewsnya kurang gitu kan. Oh tidak potensial ke bisnis gitu. Iya, iya. Lu gimana sih menyikapi obstaclenya itu gitu. Dan akhirnya lu juga gak patah arang gitu ya. Tetap bersemangat. Pastinya untuk tetap bersemangat adalah jangan berhenti. Karena kalau udah berhenti, berarti udah nyerah dong, udah finish gitu kan. Tapi memang aku sadar juga sih Kak ketika aku memilih untuk concern dengan mengikuti kata hatiku. Dimana aku sangat suka sekali dengan segala hal yang berbau budaya gitu. Bahkan ketika aku, kan sekarang aku juga nyanyi dan nulis lagu-lagu aku sendiri. Jadi semua lagu-lagu aku udah ada di Spotify dan di SP ya. Namanya Bela Fauzi. Jadi semua lagu-lagu aku tuh kayak ada judulnya Rama Sinta. Terus ada judulnya Sri Kandi. Itu tuh aku terinspirasi dari kisah mythology sama wayang-wayang gitu. Kayak aku tuh sesuka itu sama mythology. Which is aku lihat kayaknya tuh anak-anak jaman sekarang ya let's say kalau milenius mungkin masih banyak ya. Tapi kalau gen Z mungkin masih ada juga. Cuma jumlahnya sedikit gitu orang-orang yang suka dengan cerita-cerita wawayang. Atau orang yang kayak tau ini gak sih lagu-lagu ya. Ilagaligo. Ilagaligo. Sorry. Ilagaligo. Berapa orang sih disini yang suka baca dan familiar dengan cerita itu gitu kan. Dikit sekali gitu. Bahkan aku sendiri juga ngerasa aku masih harus belajar banyak gitu. Nah disitulah aku terpanggil gimana ya caranya supaya aku tuh membuat budaya ini. Tidak jadi sesuatu yang asing di negerinya sendiri gitu. Kenapa kalau misalnya kayak pertunjukan wayang orang atau temen-temen aku yang penari tradisional tuh lebih dikenal dan dihargain di luar negeri. Kenapa gak di negeri kita sendiri juga kita berusaha untuk mengenal itu gitu. Kembali ke akar kita masing-masing gitu. Tapi di sisi lain aku juga tahu untuk membuat culture itu menjadi menarik. Emang kitanya harus kreatif dan obstacles-nya banyak apa benar. Dan aku sedih banget merasa sendiri. Tapi ya di saat-saat aku merasa sendiri itu mungkin itulah tantangannya. Aku tuh harus mikir gimana ya caranya aku menambah relasi, networking. Gimana ya caranya supaya aku tetap kreatif, tetap bisa konsisten dalam berkarya. Itu ya jangan berhenti aja gitu. Untuk kita banyak nonton terus aja gitu. Banyak nonton referensi dari karya-karya orang. Banyakin ngobrol. Meskipun aku tahu itu memang capek banget gitu. Dan kita juga mungkin income-nya ya gak cuman dari seni aja. Tapi ada dari bidang yang lain. Sehingga ya bisa terus support kesenian ini hingga akhirnya dia jadi sesuatu gitu. Tapi memang it's a lot of work. Dan aku juga sadar gak ada instan ya. Aku sedih juga masih merintis. Tapi aku sadar betul apa yang aku lakukan ini tuh gak semata-mata kayak Ah yang penting gue keren-keren aja gitu bikin karya. Enggak gitu. Ya appreciate aja. Jadi kita sama-sama melestarikan akar budaya yang emang sebenernya udah ada dari jaman nenek moyang kita gitu. Dan aku tahu aku tidak bisa melakukan ini sendiri gitu. We have to collaborate. Because if we want to go far we should go together gitu. But if you want to go fast you can walk alone. Tapi kan kita kan pengen apa pengen gede kan. Makanya kalo misalnya pengen ini impact-nya besar gitu movement kita untuk mencintai budaya lewat kembali ke akar nih emang. Aku tidak bisa sendiri. Jadi collaboration itu iya harus. Dan hilirisasi. Iya hiliris apa kesonolan gitu. Aduh aku baca catetan dulu deh. Thank you Bel. Menariknya tadi Bella sempat bilang kalo ya masalah di budaya ini gitu ya. Kenapa saya lakukan gak menarik banget deh? Iya. Kenapa ya? Padahal latih waktu itu viral loh. Iya kan? Aku tuh lagi suka tuh mempelajari kayak gitu-gitu. Kenapa lagu yang ada jawanya tapi harus ada bahasa Inggrisnya. Terus musiknya mungkin dibikin lebih nge-hype apa gitu. Itu menarik banget kalo yang kayak gitu tuh dibanyakin gitu. Tapi dari sisi kreator aku juga sepertinya yakin kalo ini tidak hanya terjadi di sektor budaya aja gitu. Di lingkungan pun juga sama seperti itu. Iya betul. Dan juga adanya tadi kolaborasi gitu ya. Iya sih. Guys alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat kita semuanya. Iya bener. Pertanyaan festival kita akhirnya bisa menjalankan sesi talk show kita yang dengan ya insya Allah cukup sukses dan manfaat lah. Banyak banget pertanyaan tadi ya dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Banget gue ya. Tapi maksudnya palingnya kita semang bisa berbagi gitu kan. Iya bener bener bener. Lalu pelawak. Lalu pelawak. Gini sebenernya kita dari persepsi disiplin bidang kita masing-masing sih. Kayak Kak Manda sama Kak Fikri ini kan suami istri yang bergerak di bidang media. Iya. Sebentar aku dulu di media juga cuma sekarang udah sendiri gitu dan sedang membangun YouTube kembali ke akar dimana pengen ngasih awareness kalo kita nih harus jangan merupakan Kak Arifan lokal gitu. Karena dalam Kak Arifan lokal itu sendiri juga banyak mengajarkan pelestarian budaya yang udah diajarin sama nenek moyang kita terdahulu. Tapi banyak yang udah ditinggalin juga gitu. Dan ternyata juga disitu kita belajar dari Kak Manda dan Kak Fikri ya khususnya apa ya kita tuh sama-sama. Kita sendirian. Iya. Kita gak sendirian. Dan pentingnya untuk berjejaring, berkolaborasi, bersama-sama gitu. Yang bahkan kita sangkakan. Oh iya lupa. Biasa disodorin lah itu loh saya. Maksudnya berjejaring itu kita coba buka kotak berpikir kita gak hanya di lingkungan yang itu-itu aja. Bahkan yang mungkin kita rasa di luar jangkauan gitu ya. Iya. Tadi kita mikir kayak gak nyambung nih kolam tapi ternyata nyam bisa-bisa aja. Bener. Nyambung-nyambung aja. Dan ini satu pentingnya juga apa namanya konsep berjejaring ini juga sebenernya baru akhir-akhir ini kita juga sadari ya. Ketika berjejaring motivasi kita tuh juga ya dipasrahin aja sih sebenernya. Iya iya. Ketika kita masuk ke apa namanya satu lingkaran tertentu. Circle. Ya udah silaturahmi aja motivasinya. Entah itu membawa kita ke arah mana. Jadi apapun misalnya kita masuk ke circle apapun ya tanpa harus ada ekspektasi tinggi. Tapi share aja apa yang menjadi visi kita, misi kita, pain point kita. Dan kadang kita juga perlu gak harus oke kira-kira circle ini bisa ngasih apa ya buat gue. Iya jangan kesitu dulu. Kita bisa ngelakuin apa ya sama dia. Kadang let it grow naturally. Grow naturally. Betul sih. Jadi kalo misalnya kita punya motivasi berjejaring. Ah gue mau expand. Komunitas gue jadi lebih banyak gitu ya. Apanya lah numbersnya atau bahkan aktivasinya lebih banyak. Viewersnya misalnya kentang-kentang kalo misalnya bikin video. Iya. Kalo misalnya itu gak kejadian ya artinya akan stop tuh upaya-upaya kita berjejaring. Tapi kalo misalnya coba aja kita let it flow. Apa namanya naturally gitu ya. Ya udah silaturahmi aja. Share experience kita, misi kita apa. Kayaknya itu akan membuat kita tuh lebih legowo aja sih. Legowo dan hubungan pertemanannya bisa networknya long lasting. Lebih long lasting, bener. Nothing to lose aja. Aku setuju banget. Thank you so much. Thank you. Untuk tadi gak debat rumah tangga. Terus gue di tengah-tengah kayak gue ngapain sini ya. Tau gitu gue pindah tempat duduk. Subscribe channelnya Bella. Ya thank you ya. Suprek, suprek, suprek. Suprek. Suprek gak tau. Thank you guys. Bye bye. Bye. Bye 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 bye.